Selamat datang ke kamar gue di Kamarama Jadi, waktu kemarin gue stream Itu ada yang ngasih gue perbedaan adegan Adegan-adegan awal dari Watering Wave Antara teknikal test CBT-1 dan CBT-2 Tapi disclaimer dulu ya teman-teman Di sini gue tidak membandingkan cerita Cerita, ya sudah lah Kalau buat gue Yang di sini gue cuma beropini Tentang adegan tersebut Let's go Senggah yang berbudaya Oh Oh, pertama-tama pakai payung Oh Oh Oke Loh Oke Blend banget ya tes pertamanya ya Ini tes pertamanya agak blend banget ya Yang-yang-yangnya belum gemuk Masih masih cek yang ini Oh Loh Loh Desain dia bisa interaksi sama groundless nya Oh Lighteraks nya lebih bagus kok Kata gue Loh Gini-gininya Oh Ya dulu ada begininya ya Ya Oke Gini-gini 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 Oh Karena Official jenis pakai CBT-2 Oh Maksudnya Maksudnya Ini interaksi Lebih bagus loh Kata gue Interaksi awalnya ya Katanya main electrical test lebih tryhard tapi di kelemaan nih disini nih karena tadi GTE oh ini kan ada waktu jadi beta test buat apa namanya di Tokyo Game Show juga kan tapi pakai rover cowok ya bukan ya kan yang waktu Tokyo Game Show atau apa gitu kan pakai beta test sih pakai adegan yang ini kan oh menghindar oh ini oke ya ya iya ya oh tapi kita bisa masukin oh kagak di indikator parrynya dong ini lebih tryhard sih pasti tapi ya gen ini kan baru pertama kali bentar emang yang-yangnya pakai pakai apa namanya pakai pakai perban gitu di ininya CBT1 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 udah ada shading dan lain-lain dan sudah jadi ada tim oh masuknya lebih keren masuknya lebih di in-in oh uh oh oh Baizu-nya ada di sini Baizu-nya udah ada di sini oke oke ini lebih PGR kalau gue ngeliatnya ini bagus loh gue gak ngeliat adegan ini ini adegan ini lebih 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 cinematic iya lebih iya lebih lebih bagus bagus oh tapi gak ada suara belum ada suara di sini iya oke karena hampir mau cut jang-jang oh suaranya gak ada belum ada ini nah no side boobs guys CBT1 no side boobs no side boobs no side boobs hahaha 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 oke hahaha hahaha hahah hahah hahaha hahah 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 ya gini aja persadarnya kayak penting guys oke kayaknya UI nya juga beda ya oh dipercepat tapi adegan disininya yang dia jadi saja dapet save nya dipercepat jadi diperpendek anjir dia hampir mati lah si Lilis lebih bagus kayaknya dikit anjir kayak Ghostbuster anjir gininya apa ini oke oh dimasukin ke tangan oke ininya mirip pasti oke face crownless nya aku lebih suka yang ini iya sih lebih suka yang pertama yang teknikal gua lebih cinematic jadi ada impact nya ke kita tapi kita ketemu Bezzy lebih awal oh oke emang dia healer ya Bezzy healer ya Bezzy healer iya ini ini lebih pas dia lawannya ya oh CBT2 CBT2 yang sama sama sekarang kan iya shading nya udah beres ini nya lebih beres yang-yang tidak pakai perban yang-yang tidak pakai perban yang-yang tidak pakai perban oh oh langsung gini ini agak hambar ya iya 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 jadi flag banget ya jadi hambar banget ya iya 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 minimal disininya lah karena gini yang-yang-yang rover yang ini emang gak ada suaranya karena harus di apa namanya mereka kan bikin ulang memang oh oh ya agak sayang sih tapi ya again gua pengen lihat selanjutnya kayak gimana jadinya ini yang-yang gak pakai perban ini sebetulnya hahaha bagusan tag testnya lo iya maksud gua shading seperti ini shading seperti ini ini kan karena baru tag test ya jadi masih bahasin apa namanya belum kaya ininya apa teksturnya ya gua lebih suka yang ini lo tapi warnanya udah kayak pakai hitam gua lebih suka yang ini lo kalau ini cuma berdua tapi tapi ini cuma berdua sama-sama yang-yang doang disini gak ada bahasa gak ada apa cc kalau menurut gua ini lebih keren loh ini lebih keren nah testnya lebih keren kalau menurut gua ya karena input sih tuh monsternya ngomong disini tuh kerennya satu monsternya ngomong ada interaksinya jadi ada rasa tense disini gua ngerasa banget ada rasa tense disini ini adegan yang bagus banget jadi pas pas gini pas lagi lagi diem balik jreng jumpscare ada rasa tense disini itu enak banget ini keren banget buat gua disini nih iya kayak wah gitu loh kita juga yang main juga kayak kaget gitu loh ada jumpscare-nya sedikit gitu dan dan dia bisa ngomong ha, s**t ini, apa 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 gila agak sayang sih mereka ini agak sayang mereka mempersimple at least ada adegan awal ini ya ini, ini, ini ini, ini, ini keren buat gua gitu loh apalagi ini loh adegan ini, adegan ini gue inget banget kalau nggak salah di TGS deh yang ini nih, yang ini nih kalau gak salah namanya waktu TGS atau waktu kapan ini ada nih adegan ini, sadis banget ini keren banget gitu loh gue keren banget, anjing monsternya jago banget gitu loh soalnya kemarin banyak yang input intinya Chishia sama Baiz itu ungravel prick mereka udah diselamatin, tapi kasar kayak MC tapi padahal memang bagus seperti satunya kalau itu ya sudah lah ya apa namanya kalau misalnya sampai disitu itu tergantung perspektif orang yang gue seselahkan jadi setelah berantem ya setelah berantem itu idealis orang perspektif orang bisa beda-beda sayangnya memang bukan sayangnya ternyata emang dari Chinanya gak suka seperti itu oke, kita terima yang itu yang gue sayangkan adegan berantemnya adegan berantemnya kenapa ini keren loh, ini keren ini keren, technical test ini keren banget buat gue kalau misalnya adegan seperti ini apa, udah shadingnya seperti ini banyak tekstur dan lain-lain itu lebih keren yang ini tuh kurang dia yang dipertahankan cuma ini aja doang tapi udah cuma kaget doang gitu loh gak tiba-tiba kaget karena monsternya bisa ngomong gitu loh terus jadi kayak ada apa kayak gitu loh emang agak agak apa namanya agak hambar harus gue akuin agak hambar pas gue nyobain juga awal satu jam agak hambar walaupun again overall bagus terus tapi untuk adegan pertama ini gue sedikit menyayangkan aja sih setelah setelah apa dikasih emang antara begini ya antara begini begini kaget terus di ini sama sama ini lebih cuma beda cuma cuma beda apa namanya cuma beda satu hal dia ngomong sama dia mundur itu sinematiknya rasanya beda banget gitu loh terasa lebih sinematik yang ini kalau menurut gue menurut gue ya agak sayang sih kalau ini di apa dilepas secara ini ya beda 4 titiknya memang ngubah experience dia bisa ngomong gitu loh dan refleksnya refleksnya bener gitu loh karena lo kaget lo mundur lo lompat mundur kalau ini karena lo yang ini lebih lebih sepa kalau kata gue dia kaget dia kaget dia lepas pedang dia kaget dia lepas pedang ya gitu pas ngomong kita bertanya-tanya apa dia mau iya lagi menurut gue yang technical test itu sebenarnya secara tim per scene-nya sudah keren cuman sayang aja banyak di cut ketika rilisnya lagi menurut kalian sendiri bagaimana coba deh tulis di kolom komen terima kasih sudah nonton kamarama dan kalau kalian mau nonton konten-konten kayak gini lagi jangan lupa like and subscribe sampai jumpa di kamarama berikutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax